Subdit Jatantras di Traskrimumpolda Bengkulu pada Jumat 26 Agustus lalu menangkap 4 orang penjual dan pembeli chip Higgs Domino. Dari 4 orang ini penjual atau bandar berinisial SD, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan 3 lainnya menjadi saksi. Penangkapan pemain dan penjual Higgs Domino ini membuat kebingungan dari pemain, termasuk apakah ke depannya semua pemain akan ditangkap polisi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Romy Juniandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Romy. Ya baik, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan pada hari Jumat 26 Agustus 2022 lalu, Subdit Jatantras di Traskrimumpolda Bengkulu menangkap 4 orang yang diduga menjual dan membeli chip Higgs Domino. Penangkapan ini Tribuners dilakukan di salah satu kelurahan, yakni Kelurahan Lingkar Barat di Kota Bengkulu. Dari tangan pelaku pada saat penangkapan, petugas mengamankan uang bukti sejumlah Rp8.800.000. Kemudian ada juga CCTV, kemudian kalkulator dan buku rekap penjualan chip Higgs Domino ini. Nah Tribuners, menurut keterangan pepolisian, dari 4 orang yang ditangkap ini, kemudian 1 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu berinisial SD, berKTP Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu. Dari SD ini ditetapkan tersangka karena dia adalah bandar atau penjual dari chip Higgs Domino ini. Kemudian Tribuners, pihak kepolisian menetapkan tersangka penjual atau bandar Higgs Domino berdasarkan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Dan hasil dari koordinasi ini disebutkan bahwa penjual dan pembelian chip Domino ini sudah masuk dalam kategori judi, sehingga bisa dijerat dengan pasal 303 ayat 1 tentang perjudian. Kemudian dari keterangan SD, dia mengatakan bahwa dirinya mengepul, istilahnya mengepul, yaitu mengumpulkan chip Higgs Domino yang dijual oleh masyarakat seharga Rp60.000. Kemudian dijual lagi kepada masyarakat yang ingin membeli seharga Rp65.000, sehingga dalam 1 per 1 bilion chip itu keuntungannya adalah Rp5.000. Dan SD ini atau tersangka ini beroperasi dari pagi hingga tengah malam, dengan keuntungan perharinya berperasi antara Rp200 hingga Rp500.000. Dan dari pihak kepolisian juga, tribunus mengatakan bahwa penjual atau pembelian atau peredaran dari chip Higgs Domino ini tidak lagi diperbolehkan. Jadi pihak kepolisian mengimbau seluruh masyarakat, khususnya yang ada di kota Bengkulu, untuk tidak melakukan jual-beli atau transaksi untuk chip Higgs Domino ini. Kemudian muncul juga pertanyaan, apakah semua pemain dari game Higgs Domino ini akan nanti ke depannya akan ditangkapi? Nah, menjawab keraguan atau pertanyaan tersebut, Direktur Ditreskrimon Polda Bengkulu, Kompes Polte di Suhendia Wan Sarif juga telah menegaskan bahwa di dalam game Higgs Domino ini, ada beberapa game yang masih bisa dimainkan oleh masyarakat. Seperti permainan biasa, bermain di kamar biasa yang tidak perlu top-up chip dan tidak perlu melakukan pembelian chip yang di toko resmi itu berharga Rp125.000. Dan jika ke bandar-bandar chip yang ada di masyarakat berharga Rp65.000 per Rp1.000.000. Jadi, jika masyarakat masih bermain secara normal tanpa chip dan juga tanpa membeli chip, maka masih akan diperbolehkan. Demikian, Mei dan juga Tribuners, laporan dari Bengkulu, kembali ke Mei. Baik, terima kasih rekan Romy atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tersangka Direktur Ditreskrim Mumpolda Bengkulu serta Kesubdit Jatanras Ditreskrim Mumpolda Bengkulu berikut tayangannya untuk Anda. Abang, abang jawab aja, abang mulai main itu sejak kapan? Awal tahunnya. Awal tahun ini? Itu tahunnya dari kawan atau memang sempat-sempat? Dari teman. Dari teman juga? Nah, abang mulai menjual itu sejak kapan? Sejak awal tahun. Awal tahun ini? Oh, jadi sudah mulai main, dapat itu jualnya. Berapa bang keuntungannya Pak? Perhari, Pak. Perputaran uangnya Pak. Keuntungan itu tergantung yang jual juga dengan kita ya. Pada masyarakat yang berada di Bengkulu, khususnya yang untuk memilih kontor handphone, jadi tidak ada lagi yang menjual untuk chip ya. Saya ulangi lagi, tidak ada yang menjual chip ya, berupa permainan domino. Karena apa? Ini sudah melanggar daripada hukum ya. Kita akan kenakan pasal 303 ayat 1 ya, untuk undang-undang perjudian ya. Jadi ancaman hukumannya 10 tahun penjara dengan denda 25 juta. Baik itu yang pemilik daripada kontor handphone yang menjual chip maupun pembeli. Satu bilionnya 125, kalau itu kompor mahal, kompor aplikasinya. Tapi makanya dia main sendiri, ya kan? Nah, di sini lah kreativitasnya di sini, pemain sendiri, sesama komunitas, ya kan? Nah, dia bisa, dia berpura sebagai tokoh juga. Tapi dia sendiri dia pemain juga, dia juga berpura. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!